Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi disini sama gue Riki Eko dan Jaya Di channel Youtube Kojaikiric Oke, kali ini gue bakal kasih tau kalian Bahwasannya Kojaikiric dapat lagi nih Tantangan dari orang Tebet Jakarta Selatan Wow, anak jaksel banget nih Namanya Om Yudi Reza Dia itu pengen request custom motornya itu Bentuknya jadi Bobber Sportsters Dengan basic SMV16O Sebelum gue bahas motor Gue mau kasih tau kalian nih Nih, tuh, liat tuh Liat tuh Udah ya, gue bacain nih ya Kalimatnya ya Seberapa besar gajimu Hingga kau rela menunda sholatmu Seberapa besar gajimu Jadi sebelum nonton video ini Kalian yang belum sholat, sholat dulu Nah, habis sholat Pastiin nomor rekening Kojaikiric Dan juga liat saldo rekening kalian Kalian bisa pesan motor di Kojaikiric Biasanya orang kalau habis sholat tuh rezekinya ada aja Begitu Nah Kita bakal masuk pembahasan detail motor Bobber Sportsters Superman Pesanan dari Yudi Reza Tebet Jakarta Selatan Motor dengan konsep Bobber Sportsters Memang menjadi apa ya Di tahun ini tuh Saya juga bingung tuh Gue sendiri sering banget Kasih pertanyaan di Instagram Kenapa sih Bobber Sportsters nih Di akhir-akhir tahun ini Aduh, menjadi sorotan Dan juga menjadi Sebuah konsep yang diminati Dan dicintai oleh para Customer-customer di Kojaikiric Bener-bener nih Dan basicnya juga sama SMV 16 Itu menjadi sebuah basic yang Hmm, hmm Kalian tuh pada Suka banget gitu Nah motor ini udah jelas Basicnya SMV 16 2021 Dan ini motor langsung digarap Di Kojaikiric Dengan Pertama Bagian frame Frame motor ini Main framenya Bagian depan masih pake Bawahan Pabrik daripada SM Tapi subframe-nya Udah dipotong Oleh tim Kojaikiric Menjadi Sesuai dengan request Ownernya Dan juga Untuk tankenya Ini tankenya Custom handmade By Kojaikiric Bentuknya Sportsters Ini Sportsters apa ya XL kali ya 1200 kali Jadi memang bentuknya Agak 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 banyak nih Lumayan Nampung liter bensin Untuk reading-reading Jauh nih Lalu juga Untuk bagian depan Dari motor ini Seperti Headlamp Menggunakan Hande maker 7 inci Ini pasti terang banget Sand depannya Ini kita menggunakan LED Ini juga Sandnya tuh Apa ya Kecil Klasik tapi modern Lalu juga Untuk bagian speedometer Ini full Pake original Daripada SMP 16 Stangnya sendiri Ini custom By Kojaikiric Dengan finishing Black coating Powder Lalu juga Untuk hand grip Menggunakan hand grip Virtual ink Untuk handle-nya Masih menggunakan SMP 16 Shock breaker depannya Masih menggunakan Bawaan daripada motor ini Ditambah dengan cover Shock breaker depan Yang memang juga Bikin tambah Motor ini gagah banget Untuk tromolnya Kita menggunakan Tromol depan KLX Kawasaki KLX Dengan lobang 36 hole Sorry Lobangnya 36 ya Lalu juga Untuk jari-jari Kita menggunakan Jari-jari TDR Racing Velg depannya Kita menggunakan Ring 18 Itu lebarnya 2,5 inci Merknya Verozy Lalu untuk bannya Kita menggunakan Ban Sinko SR 777 Wow 7 nya 3 kali Ukurannya berapa bang? 130 x 70 Ini juga Punyanya Harley Davidson Pastinya Lalu kita tarik ke belakang Bagian jok Daripada motor ini Itu custom handmade By Koja Gerets Lalu untuk Side box Atau bodi kanan-kirinya Itu juga sama Custom handmade By Koja Gerets Ada yang menarik Di bagian tanki Daripada motor ini Yaitu adalah Logo Superman Jadi logo Superman ini Memang sangat Direquestkan oleh Para ownernya ini Karena apa? Wah bang Koja ini Saya harus ditaruh Di bagian tanki ini Supaya Menarik perhatian Daripada Para orang-orang Yang melihat motor ini Dan menjadi Identitas Nah itu yang penting Karena memang Identitas itu penting Lalu untuk Sparkboard depan belakangnya ini Handmade by By Koja Gerets Pastinya Footstepnya Masih menggunakan Footstep bawaan Daripada motor SM itu sendiri Lalu juga untuk Velg belakang Velg belakang kita menggunakan VeroC ring 16 VeroC ring 16 Dengan lebar berapa? 350 Atau 3,5 inci Lalu juga jari-jari Menggunakan jari-jari TDR Racing Tromolnya Kita menggunakan KLX Itu Dengan 36 hole Nah ini dia Yang membuat Motor ini Mewah Itu memang Di bagian ban Lagi-lagi Ban yang menggunakan Sinko SR 777 Dengan ukuran 150 per 80 ring 16 Itu untuk Harley Davidson juga Jadi Motor ini benar-benar Punya Punya selera yang tinggi ya Jadi harga motor ini Lumayan jadi mahal gitu Karena banyak juga Motor Kalau Kalau motor tuh Kayak dilihat itu Kayak kurang gimana gitu Jadi kalau ini punya nyawa tersendiri Dan juga untuk Bagian lainnya Seperti kenal pot ini Custom by Kojai Garage Dengan finishingnya apa nih? Krom Mesinnya pun Masih bawaan pabrik yang krom Lalu juga ada Underfold Underfold tuh atau Skid flat di bagian depan Dari motor ini juga Custom handmade by Kojai Garage Dan juga motor ini Tidak hanya menggunakan Single seater Tapi ternyata juga Ada dua Dua model Ada yang double seater juga Dan Motor ini juga Sangat Berbeda Daripada Pesanan-pesanan motor Sebelumnya Karena ini Motor Dengan genre SMV16 Sporternya Bisa Single seater Double seater Bahkan punya dua Spark board Spark board pendek Dan juga Spark board panjang Lampu belakang Atau stop lampnya Menggunakan Sporter Bawaan daripada Harley Davidson Sine belakang Menggunakan Menggunakan LED Yang mana Dia juga punya Apa tuh namanya Lampu senja Dan juga Lampu kedipan Atau sign Sign lamp Nah SM Garapan Kojai Garage Dengan konsep Sporter Bober Jadi buat kalian yang pengen sama Pengen punya motor seperti ini Kalian bisa langsung aja Kunjungi instagramnya At Kojai Garage Atau whatsapp adminnya Atau juga Kalian bisa lihat video-video lain Di channel youtube Kojai Garage Kalian mau dateng langsung Juga bisa Pesan online jarak jauh Bisa Video call Bisa Mau telpon Bisa Mau apa Mau bikin ruang zoom Bisa Google Meet Bisa Pokoknya sama Bang Kojai Tinggal whatsapp Telepon Bang Kojai Mau pesen motor nih Tapi kita gak punya motor Kita siapin Bang Kojai Saya punya motor nih Pengen di custom aja Kita garapin Tapi full build ya Kita gak terima yang setengah-setengah custom gitu Karena apa Memang kita sudah Menspesialkan dirinya Menjadi full build Buat teman-teman Gue rasa cukup Detailnya Yang sudah dijelaskan Dan juga kalian bisa melihat Video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh